Hai Master Masak terus Masa AC Hai guys ingat ya tonton dulu sampai selesai kemudian like Hai teman-teman weekend gini teman-teman lagi ngapain nih kalau master lagi santai aja sambil nungguin anak-anak bersepeda jangan lupa olahraga ya ada yang tahu ini apa namanya Baiklah teman-teman beberapa minggu ke depan Insyaallah Master bakal ulas dunia persambilan Yap musim hujan begini banyak benih yang sudah berkecambah ya seperti yang akan master orah kali ini kita bakal bikin sambil ale oke kalau di tempat teman-teman apa namanya ya Oh iya alih ini biasanya dipakai adalah perkecambahan dari biji pohon kelampis yang durinya banyak itu loh ada juga yang pakai kecambahnya pohon melandingan atau pohon lam toro itu bedanya alih pohon kelampis ini lebih harum ya teman-teman dari warnanya juga kelihatan beda kalau alih kelampis ini warna kepalanya agak kekuningan seperti ini ya kalau yang dipakai alih pohon lam toro warnanya itu biasanya agak kehijauan itu ya hijau-hijau yang gelap itu baunya juga sedikit beda Oh iya ini alihnya beli di pedagang sayur ya satu kantong plastik begini 2000 rupiah saja termasuk murah ya teman-teman daripada mencari sendiri kan ribet belum lagi mencabut kulit satu persatu itu juga belum lagi membersihkan pelindung kepalanya si alih ini ya yang butuh kesabaran ekstra banget baik setelah semua kulit pelindungnya hilang kita cuci bersih si alih ini ya di air mengalir ya selanjutnya kita rebus air di panci ya sedikit saja kalau sudah mendidih langsung matikan kompor lalu masukkan ale yang sudah dicuci bersih tadi biarkan layu tunggu kurang lebih 3-5 menit baru akan kita tiriskan airnya kita angkat dan siap dipakai selanjutnya siapkan bahan-bahannya ini untuk bahan sambal ya 7 buah capi rawit kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi kemudian 6 buah bawang merah saya pakai yang kecil-kecil lalu setengah sendok teh terasi udang yang sudah digoreng kemudian setengah sendok teh garam dan satu buah tomat dan terakhir kita kucuri dengan jeruk nipis Oh iya ini trik biar nguleknya mudah halus capi dan garam diulek pertama kali ya setelah itu baru bawang merah dan terakhir yang harus diulek ini adalah tomat ini sambalnya jenis sambal mentah kalau di tempat saya namanya sambal orek ini sambal simple favorit saya apalagi kalau sudah dikucuri jeruk nipis hmm lidah rasanya kemecer nih sudah pengen segera melahapnya nah ini dia terakhir kita potong-potong tomatnya lalu kita ulek paling belakangan karena tomat mentah itu kalau diulek licin banget ya agak butuh tenaga ekstra jenis sambal mentah ini harus segera mungkin dihabiskan karena semakin lama kesegaranya akan berkurang orang jawa bilang kangenan terlalu lama kena angin jadi rasanya beda karena pakai bawang merah mentah ada juga nih yang tak suka dengan aroma bawang mentah jadi diakali dengan digoreng terlebih dahulu nah selanjutnya kita tuangkan ale yang sudah direndam air panas tadi ya kita penyet-penyet dan ratakan nah teman-teman ini untuk tiga porsi ya ayo siapa yang berani makan sambal ale nah ini kok ada yang hijau-hijau itu apa ya itu ceritanya tadi ada sisa daun ubi sedikit jadi diikutkan sekalian ya kalau dicampur sambal orek begini namanya jadi cemeting beda nama lagi ya rasanya bener-bener maknyus ya kawan nih sampai bersih koret-koret dimakan gini doang sama kerupuk sudah endorse banget sederhana kan teman-teman makanan alandeso yang bikin ngangenin cuma sesederhana ini saja sudah bikin senang tak perlu muluk-muluk lah manfaatkan alam sekitar mantap ditambah kerupuk santoso asli Kabupaten Bojenogoro top bgt deh top banget pokoknya baik teman-teman terima kasih sudah berkunjung seperti biasa ingat selalu untuk tekan tulisan merahnya ya kemudian like dan share ke media sosial milik teman-teman jika video ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan sampai jumpa di video-teman